Tim pemerintahan, saya sekaligus memperkenalkan Pak Elson di belakang sebagai koordinator tim kerjanya, kemudian tim pendampingan di sebelah kanan saya, kemudian tim workshop, dan tim bintek untuk tenaga penyeluruh atau pendamping yang sudah kita dapati dari proses asesmen yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, struktur dan pengorganisasi yang studi, ada beberapa instrumen yang menjadi acuan kami untuk melakukan studi ini, diantaranya adalah kami menyusun 4 modul, 6 jenis, mendapatkan para asesor, sampai saat ini kita sudah melakukan kurang lebih 3 coaching, instrumen yang harus mereka bawa kebiasaan, termasuk salah satunya adalah bagaimana mereka mendapatkan tenaga penyeluruh atau tenaga pendamping yang akan bekerja selama kurang lebih 3 bulan. Nah syarat-syaratnya, bagaimana kita mendapatkan tenaga pendamping ini, nanti Pak Luqman yang akan menjelaskan secara lebih rinci. Kemudian, berbarangkan dengan rekrutmen untuk asesor melalui instrumen drone, GPS, dan Sikra Mata Desa. Sama dengan apa yang kami lakukan untuk tenaga asesor, mereka yang kita rekrut untuk melakukan pemerintahan itu, kita berikan training atau yang disebut coaching setelah di studi. Nah setelah ini selesai, kemudian mulai dari 2 minggu lalu sampai minggu ini, kita juga akan melakukan rekrutmen penaga pendamping. Nah setelah rekrutmen penaga pendamping ini kita dapati, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim pendampingan untuk terus memonitor bersama tim monitoring evaluasi nantinya, kemudian pekerjaan mereka di lapangan itu selama berhenti 3 bulan. Kemudian mereka, sebelum dilakukan, apa namanya, nanti juga mereka akan ditandangkan penaga pendamping ini ke 10 titik kalau tidak salah Pak. Dalam rancangan kita, ke 10 provinsi, artinya tidak semua provinsi, 33 provinsi kita akan menjadi tempat dari beberapa tahapan 10 titik. Kemudian workshop, workshop ini di khususkan untuk kemarahan desa, yang akan kita pinjang nanti ke Jakarta. Menurut rencana kami, itu sekitar kepernihan Oktober, kalau tidak ada perubahan. Dikisikan untuk pengembangan desa berbentuk baru dalam platform kemarahan desa. Yang ketiga ini kita harapkan nanti menjadi subject matter, bagaimana proses pergantungan yang dilakukan, dan termasuk juga dalam TOT. Nah ini petunjukkan ini yang kita buat, fokusnya ada dua, pertama kita membuat profil, peta sosial 222 komunitas desa berbentuk desa, ada dua pendekatan, ada desa membangun dan ada pembangun desa. Karena kita lebih banyak. Yang pertama adalah software dalam bentuk SHP, yang akan dimasukkan dalam sistem CDK yang dibuat oleh teman-teman BPDDK, atau sistem informasi desa dan kawasan. Sehingga ketika dalam membuat profil desa, menunjukkan sesuatu hal yang terkat dengan desa, kita tinggal klik ke situs tersebut, akan melihat beberapa informasi yang ada di dalamnya. Jadi dalam sistem CDK ini salah satu item yang masuk adalah data digital SHP desa. Nah Pak Pak, kumpamannya seperti ini Pak. Misalnya adakah di BPDD itu memang ada semacam sistem informasi tentang desa-desa di BPDD? Artinya kalau selalu orang lain jadi, kira-kira bisa dapat integrasi dengan BPDD? Karena itu merupakan salah satu stakeholder juga lah dalam proses pembinaan desa. Dan itu, nah mungkin satis-satis saten yang bisa diberikan yang ada di sini. Kemudian yang nampak yang ketiga, itu biasanya identifikasi aplikasi-aplikasi apa saja. Kita berharap apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!